Intro Dalam dunia pendidikan ada Profesor Yohanes Suryo yang mengumpulkan anak-anak dari berbagai suku, bahkan dari Papua yang dikenal pendidikannya terbelakang. Lalu dia masukkan dalam kem pelatihan, dimotivasi, dilatih, diberikan dorongan-dorongan maka hasilnya luar biasa. Anak dari Papua bisa menang Olimpiade Internasional. Nah ini menunjukkan bahwa selain genetik, maka yang namanya lingkungan, pengasuhan, pola asuh, motivasi, bimbingan itu pengaruhnya luar biasa di dalam pencapaian prestasi seorang anak. Nah tentu tidak bisa semua anak dimasukkan kemnya Pak Yohanes Suryo tapi setiap orang tua bisa menggunakan rumahnya menjadi tempat pendidikan terbaik, tempat motivasi terbaik bagi anak-anaknya. Asal orang tua tahu bagaimana memotivasi anak-anak. Berbicara mendidik anak, maka semua yang terlibat di dalam pendidikan anak, maka harus sehati. Termasuk kalau Anda melibatkan pembantu atau suster di dalam mendidik anak Anda. Anda harus bersikap yang sama. Dalam arti misalnya jangan pembantu atau suster menegur, mendisiplin anak Anda, Anda marahi, Anda labrak suster Anda, maka anak Anda justru akan tumbuh sebagai anak yang kurang ajar, lalu Anda akan mengalami kesulitan, karena suster atau pembantu Anda tidak bisa menangani anak Anda. Kalau Anda melarang suster pembantu marah sama anak, lu siapa yang marah? Ya Anda sendiri. Jadi Anda orang tua menghukum anak, marah sama anak, lalu yang Anda delegasikan kepada suster dan pembantu hanyalah memberi makan, merawat, memuji, menyayangi. Maka dalam waktu singkat, anak justru akan membenci Anda dan sangat menyayangi suster atau pembantu. Kalau mereka pulang kampung, wah anak tidak bisa tidur, tidak mau makan. Jadi anak tidak masalah waktu Anda tidak ada, tapi masalah waktu suster atau pembantu tidak ada. Anda sesungguhnya sedang kehilangan anak Anda. Karena itu kalau Anda mau melibatkan pihak ketiga, di dalam mendidik anak Anda, maka delegasikan fungsi pilar-pilar pendidikan secara lengkap. Mendidik anak itu misalnya membuat peraturan, kalau salah menghukum, kalau benar memujinya, ada bagian menghukum, ada bagian memuji, ada bagian merawat, memperhatikan, ada bagian marah. Nah, semua aspek ini Anda delegasikan semuanya. Jadi Anda memberi wawenang kepada pembantu dan suster juga untuk menghukum dan mendisiplin. Tentu dengan rambu-rambu dan batas-batas tertentu. Dan Anda juga menghukum, Anda juga memuji, Anda juga merawat, Anda juga memandikannya. Ketika Anda libur, misalnya Anda berinteraksi dengan anak. Tapi kalau Anda melarang pembantu marah, dan hanya Anda yang marah, itu bagian Anda yang marah. Pembantu suster tidak pernah marah. Maka dengan sangat singkat, Anda akan kehilangan anak Anda karena hati anak Anda dengan suster atau pembantu Anda dan anak Anda membenci Anda sebagai orang tua. Karena itu, mari kita menjadi orang tua yang bijaksana dengan memperlakukan pembantu dan suster sebagai rekan sekerja, sebagai pribadi, dan sebagai manusia yang martabatnya juga dihormati. Maka anak pertama bisa dihandle, bisa ditangani, dan juga menghormati orang tua, apapun status sosialnya, terlebih lagi. Maka ketika Anda tidak ada, suster pembantu masih bisa menangani mereka. Dan karena bisa ditangani, anak bertumbuh karakternya sebagai anak yang mudah, anak yang baik, bahkan juga anak yang berprestasi, yang membanggakan, dan membahagiakan orang tuanya. Itu tips dari saya. Salam dasyat, luar biasa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.